Selamat sore, salam sejahtera bagi kita Semua para pemirsa Dan demikian juga Yang berbahagia pada malam hari ini Pada saat ini saya diberikan Kesempatan untuk membahas Satu masalah bagi kesehatan kita Yaitu kolesterol Dimana Bapak Ibu Saudara yang kekasih Mungkin sudah sering mendengar Problem ataupun masalah ini Kolesterol merupakan problem Yang besar bagi Banyak manusia saat ini Dan memicu banyak Atau beberapa penyakit Yang membuat Fatal Dan kemudian meninggal Jadi kolesterol di Eja Seperti terlihat dalam layar Dan kemudian di Indonesia kan Kita gantikan dengan K menjadi kolesterol Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Pertama-tama kita harus tahu dulu Apa itu kolesterol Kolesterol adalah zat berwarna putih Seperti lilin Yang dapat ditemukan di dalam darah Kolesterol ini sebenarnya Sangat perlu bagi tubuh kita Untuk membangun sel-sel tubuh Dan membentuk hormon Ada fakta yang harus saya sampaikan Saat ini kepada Bapak Ibu Saudara Yang dikasih Tuhan Karena dalam praktek hidup sehari-hari Baik praktek dokter Baik praktek Dimana saja Pasien selalu mengeluhkan Saya sakit tengkuk Saya tangan kebas dan lain sebagainya Kaki sakit Kolesterol saya tinggi dokter Nah disini saya sampaikan Suatu fakta kepada Bapak Ibu Saudara Yang dikasih Tuhan Bahasanya kolesterol itu tidak menimbulkan gejala Kapan kolesterol akan menimbulkan gejala? Ketika kolesterol itu Membuat masalah di pembuluh darah Dan kemudian mencapai target organ Dan merusak organ yang ada Sehingga gejala yang muncul adalah Gejala organ yang sakit Nah dari mana kolesterol berasal? Yang pertama kolesterol berasal dari tubuh kita sendiri Diproduksi oleh tubuh sendiri Yaitu oleh hati Tadi sudah disebutkan di awal Kolesterol ini sangat berguna Untuk hormon dan juga pembentukan sel Ini hampir 80% Di produk kolesterol yang ada dalam tubuh kita Diproduksi oleh hati Kemudian dari luar tubuh Atau yang disebut dengan eksogen Yaitu dari makanan yang dimakan Seperti daging, telur, mentega Ataupun makan berminyak yang lain Junk food dan lain sebagainya Kolesterol yang tinggi Dapat mengakibatkan timbunan lemak Di dalam pembuluh darah Sehingga rongga pembuluh darah arteri Menjadi sempit Dan menyulitkan aliran darah Seperti gambar yang tersaji di depan kita ini Bapak Ibu Saudara Gambar pembuluh darah yang di sebelah kiri Ini gambar pembuluh darah yang normal Sedangkan gambar pembuluh darah yang di sebelah kanan Adalah gambar pembuluh darah Yang di dalamnya sudah terdapat endapan kolesterol Kalau kita lihat keduanya perbedaan jelas nyata Ada panah di situ itu menyatakan aliran darah Kalau kita lihat rongga yang di sebelah kiri itu cukup lapang Sehingga darah yang mengalir tidak ada hambatan Sedangkan pada pembuluh darah yang di sebelah kanan Yang sudah terjadi penumpukan kolesterol Kita lihat rongganya menjadi sempit Sehingga darah yang mengalir lewat pembuluh darah tersebut Untuk mencapai organ yang diperlukan Seperti jantung, otak, dan seluruh tubuh Akan terganggu alirannya Endapan ini yang sudah kita lihat di slide sebelumnya Dapat pecah secara tiba-tiba Dan pecahan yang secara tiba-tiba ini Akan membentuk suatu gumpalan Gumpalan ini akan menyebabkan penyumbang Penyumbatan pembuluh darah arteri secara mendadak Nah disini kita tahu mengapa seseorang Ketika aktivitas Bapak Ibu Saudara Aman-aman saja dan kemudian tiba-tiba Misalnya kolaps dan lain sebagainya Sangat mungkin oleh karena endapan kolesterol Menyumbat di pembuluh darah jantung Demikian juga kalau misalnya tiba-tiba tidak sadar Mungkin penyumbatan pembuluh darah terjadi di otak Nah ini gambarannya Bapak Ibu bisa lihat Ada tiga gambar Itu gambar yang pertama yang di atas adalah gambar Pembuluh darah normal di mana ada bercak-bercak yang berwarna merah Itu adalah sel-sel darah merah Dan yang pembuluh darah yang di tengah Kalau kita lihat ada seperti timbunan lemak Bukan seperti, memang timbunan lemak Yang berwarna kekuning-kuningan Ini diakibatkan oleh kolesterol yang mengendap di pembuluh darah Jadi kalau kita lihat sel-sel darah merah itu Sebagian saja yang bisa melalui sumbatan tersebut Dan yang fatal itu adalah gambar yang di bawah Ketika lemak deposit yang ada di dalam pembuluh darah pecah Nah akibatnya apa? Terjadi penyumbatan yang pertama Akibat penyumbatan-penyumbatan tersebut Di sebelah kanan kita tidak lihat gambar bercak-bercak merah Artinya sel darah merah tidak bisa lewat Tidak bisa lalu Dan akibatnya di target organ Atau di mana darah itu akan disuplai Akan mengalami kekurangan Nah kita harus mengenal beberapa jenis-jenis kolesterol Kolesterol itu tidak larut di dalam darah Untuk dia bisa mengalir Dia membutuhkan zat yang terdiri dari lemak dan protein Yang disebut lipoprotein Kolesterol dibedakan berdasarkan lipoproteinnya Yang pertama disebut dengan low density lipoprotein Sering disebut dengan LDL Ini dikenal sebagai kolesterol yang jahat Kadar LDL yang tinggi akan menempel pada pembuluh darah Yang mengakibatkan plak seperti gambar sebelumnya Dan plak ini akan merusak pembuluh darah Ini yang disebut dengan atherosclerosis Kemudian ada satu lagi yang disebut high density lipoprotein Atau HDL Ini dikenal sebagai kolesterol yang baik Yang memindahkan low density lipoprotein Ataupun kolesterol jahat Dari dinding pembuluh darah Untuk dibawa kembali ke dalam hati Untuk dimetabolisme Sebenarnya selain daripada tiga ini Kita kenal juga ada satu Very low density lipoprotein Atau VLDL Ini adalah kolesterol yang lebih berbahaya lagi Dibandingkan dengan LDL Tugasnya mengangkut triglycerida Nah kita harus mengetahui dulu Apa faktor resiko terhadap seseorang Sehingga orang itu menderita kolesterol Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan bisa mengevaluasi diri Yang pertama diet yang buruk Diet yang buruk ini banyak macamnya Mungkin kalori yang berlebihan dimakan Mungkin bisa satu tipe makanan yang berlebihan Atau ketidak teraturan daripada makanan Diet yang buruk biasanya Mengakibatkan kadar lemak di dalam darah akan meningkat Dan kemudian terbentuklah LDL kolesterol Contoh-contoh diet yang buruk adalah Makan daging yang banyak Makan goreng-gorengan yang banyak Kemudian makan fast food yang banyak Dan kemudian faktor resiko lain adalah kegemukan Kegemukan didefinisikan sebagai kelebihan daripada berat badan Kemudian kurang berolahraga Jadi mungkin tidur-tiduran saja Atau mungkin bisa jadi bekerja di kantor Dari pagi sampai sore, malam, kemudian pulang Kadang-kadang di sini pasien mengatakan Loh dok saya satu hari bisa jalan kaki sampai 50 kilo Di kantor di mana Itu bukan olahraga Bapak, Ibu Itu adalah suatu keadaan stres di mana kita bekerja Kalau olahraga itu adalah yang dikerjakan dengan santai dan dengan fresh Kemudian merokok Merokok ini banyak zat-zat di dalam merokok Yang bersifat sebagai racun bagi tubuh kita Ini bisa mengakibatkan memicu kolesterol meningkat Kemudian kebiasaan minum alkohol Memang di luar negeri ada aturan minum alkohol Apabila di bawah satu os itu akan bermanfaat untuk kesehatan Tetapi biasanya orang minum alkohol sedikit minum kepingin lebih banyak Lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak Akhirnya toksik atau meracu di tubuh Kemudian usia Tidak dapat dipungkiri Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Dengan meningkatnya usia Maka kolesterol akan turut juga meningkat Kemudian satu lagi genetik Genetik ini boleh juga disebut dengan familiar Jadi kalau ada orang tua kita menderita kolesterol yang tinggi Biasanya anak atau yang ada hubungan dengan darah Akan mempunyai resiko kolesterol yang tinggi juga di dalam darah Kemudian ada kondisi medik yang lain Yang bisa memicu kolesterol tinggi di dalam darah Yang pertama adalah penyakit ginjal kronis Penyakit ginjal kronis ini tentunya tidak semua Ada penyakit khusus yang disebut dengan nefrotic syndrome Sering disebut ginjal yang bocor Protein yang bocor lewat ginjal Ini mengakibatkan kolesterol akan meningkat dalam darah Kemudian yang sangat sering kita temui Adalah diabetes mellitus Jadi setiap orang penderita diabetes mellitus Itu sangat riskan untuk menderita suatu penyakit kolesterol Kemudian hipotiroid Hipotiroid adalah menurunnya kadar kelenjar gondok Ataupun kadar tiroid di dalam darah Sehingga metabolisme menurun Mengakibatkan pembakaran daripada zat-zat gizi dan lemak Menurun di dalam tubuhnya Kemudian apa sih takutnya ini Kalau kita menderita suatu kolesterol yang tinggi di dalam darah Penelitian menunjukkan bahwasannya penyakit jantung koroner Adalah faktor resiko yang paling utama Diakibatkan oleh kolesterol Walaupun ada faktor resiko lain Seperti rokok dan kemudian bisa juga alkohol dan lain sebagainya Kemudian HDL yang rendah Kolesterol yang rendah Kolesterol baik yang rendah Juga merupakan faktor resiko terjadinya penyakit jantung koroner Dan disini saya tampilkan hubungan kolesterol penyakit jantung koroner dan stroke Sebenarnya kolesterol ini tidak hanya berakibat kepada penyakit jantung ataupun stroke Seperti tadi yang sudah disebutkan Kolesterol akan memberikan dampak kepada pembuluh darah Jadi setiap bagian tubuh kita Jadi setiap bagian daripada tubuh kita Yang mendapat aliran darah Akan mengakibatkan kelainan Itu kalau kolesterol tinggi Tetapi ada dua hal yang sering kita temukan sehari-hari Yang membuat fatal atau kematian kepada pasien Ataupun kepada kita semua Adalah penyakit jantung koroner dan stroke Kalau penyakit jantung koroner Pembuluh darah di jantung, di otot jantung tersebut Menyumbat dan mengakibatkan Sel-sel daripada otot jantung mati Dan tidak bisa lagi berdenyut Untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh Sedangkan stroke Apabila terjadi penyumbatan Dalam hal ini tentunya stroke iskemik disebut Ataupun stroke yang diakibatkan oleh penyumbatan pembuluh darah Nah ini mengakibatkan darah Yang harus dialirkan memberikan makanan Kepada sel otak Di bagian yang mendarahi Yang didarahi Akan mengalami kematian Kalau kebetulan sel otak itu Pusat dari bicara Dan kemudian sel-selnya mati Maka pasien tidak bisa bicara Kalau kebetulan bagian otak itu adalah pusat gerak Maka akibatnya pasien tidak bisa bergerak Kemudian disini juga disebutkan Penyakit jantung koroner merupakan penyebab Kematian nomor satu yang diakibatkan oleh kolesterol Sedangkan stroke penyebab kematian nomor tiga Jadi arteriosklerosis ataupun pengendapan daripada kolesterol Ataupun kolesterol yang bertumpuk di dalam dinding Ataupun di dalam lumen Ataupun rongga pembuluh darah arteri Akan mengakibatkan keadaan yang fatal bagi tubuh kita Lalu seperti judul daripada Pembicaraan kita pada sore hari ini Bagaimana manajemen terhadap kolesterol Tadi di awal kolesterol itu Tidak bergejala Lalu bagaimana untuk mengetahuinya Untuk mengetahuinya kita harus lakukan pemeriksaan darah Pemeriksaan darah yang dilakukan itu Diharuskan minimal berpuasa sekitar 6 sampai 12 jam Jadi puasa dulu Kalau tidak puasa maka hasil yang kita peroleh Akan hasilnya sumir ataupun bisa fals Jadi yang diperiksa adalah kolesterol total Kemudian LDL kolesterol Kemudian HDL kolesterol Dan triglycerida Saya ulang sedikit LDL kolesterol adalah kolesterol yang jahat Kemudian HDL kolesterol adalah kolesterol yang baik Nah ini adalah nilai-nilai Sebagai rujukan yang digunakan di seluruh dunia Total kolesterol normal itu harus dibawa 200 mg per desiliter Nah kemudian disebut total kolesterol sedang Apabila kadarnya 200 sampai 239 mg per desiliter Disebut tinggi apabila di atas 240 mg per desiliter Kemudian LDL kolesterol atau kolesterol yang jahat Disebutkan sangat baik atau optimal itu di bawah 100 Kemudian mendekati optimal antara 100 sampai 129 Kemudian disebut dengan garis batas tinggi Itu di antara 130 sampai 159 Disebut tinggi 160 sampai 189 Dan sangat tinggi di atas 190 Jadi kalau kita lihat dari gradasinya Tentunya makin ke bawah dari optimal Terus turun ke mendekati optimal Terus semakin tinggi kadar di dalam darah Maka kolesterol jahat akan sangat mungkin Mengakibatkan kelainan yang fatal bagi tubuh kita Kemudian ada high density lipoprotein kolesterol Atau yang disebut dengan kolesterol baik Kolesterol ini bertugas mengangkat kolesterol LDL yang jahat Kembali ke hati Disebut rendah Untuk ini HDL kita harapkan tinggi Kalau tadi LDL kita harapkan rendah Tetapi untuk HDL kita harapkan kadarnya tinggi di dalam darah Baru disebut keadaan kita baik Jadi rendah disebut apabila di bawah Atau sama dengan 40 mg per desiliter Tinggi disebut di atas atau sama dengan 60 mg per desiliter Kemudian pengobatannya bagaimana? Pengobatan yang pertama adalah modifikasi gaya hidup Sering disebut dengan lifestyle modification Jadi gaya hidup yang suka hanya makan daging Ini harus diperbaiki Suka makan yang berminyak-minyak harus diperbaiki Suka makan yang fast food harus diperbaiki Keadaan hidup yang suka duduk-duduk Tenang-tenang tidak ada olahraga Harus diperbaiki Bapak Ibu Saudara Kemudian setelah kita lakukan modifikasi gaya hidup Di antaranya tadi sudah disebutkan masalah diet Dan kebiasaan yang buruk Kemudian kita mengkonsumsi obat-obatan Obat-obatan sudah sangat lazim ditemukan di pasaran Disebut golongan statin dan lain sebagainya Kemudian pencegahan untuk terjadinya kolesterol yang tinggi di dalam darah Yaitu makanan rendah garam Kemudian perbanyaklah makan sayur Perbanyak makan buah Perbanyak makan biji-bijian Batasi lemak hewani Gunakan lemak yang baik Nanti lemak yang baik ini ada contoh Misalnya minyak-minyak yang kita gunakan Ada minyak kelapa sawit Ada minyak kanola Minyak bunga matahari Dan lain sebagainya Kemudian kalau obes atau kelebihan daripada berat badan Segera turunkan berat badan Kemudian kalau merokok Tentunya kita akan anjurkan kepada pasien Ataupun kepada kita sendiri Harus tidak merokok Stop rokok Kemudian olahraga Olahraga tidak terlalu berat olahraganya sebenarnya Hanya diminta 150 menit per minggu Olahraga yang paling ideal yang dianjurkan oleh Untuk penderita diabetes Untuk pencegahan jantung Cukup jalan kaki 30 menit sehari Jadi kalau 150 menit Itu artinya cukup 5 hari kita olahraga Dengan jalan kaki 30 menit per hari Mungkin Sabtu minggu kita bisa Tidak lakukan olahraga Tapi kalau bisa setiap hari dalam seminggu Itu lebih baik tentunya Kemudian stop minuman yang mengandung alkohol Dan yang tak kalah pentingnya Kita harus mengelola stres Ini contoh 5 makanan secara kasar Pantangan penderita kolesterol tinggi Sebenarnya kalau kita lihat tabel Ini sangat banyak sekali Yang pertama tentunya susu murni Susu yang langsung dari hewan Kemudian mentega Kemudian yogurt Dan kemudian keju Kemudian keju yang penuh dengan lemak jenuh Ini juga mengandung kolesterol yang cukup tinggi Kemudian yang kedua daging merah Seperti stick, beef roast, iga, daging babi, daging giling Kemudian ini semua cenderung memiliki kandungan lemak jenuh Kandungan lemak yang jahat itu lemak jenuh Bahan makanan kita yang mengandung lemak jenuh itu jahat Itu nanti akan mengakibatkan terbentuknya kolesterol yang buruk di dalam darah Kemudian yang poin ketiga Daging olahan Daging olahan ini banyak ya Bapak, Ibu, Saudara Saya kira sudah tahu ada sosis, ada apa, dan lain sebagainya Kemudian gorengan Makanan yang dimasak dengan penggorengan Memiliki jumlah lemak jenuh dan kolesterol yang tinggi Nah ini sangat berbahaya Dan akan meningkatkan kolesterol dalam darah Kemudian makanan yang dipanggang dan manisan Ini juga memiliki resiko yang tinggi untuk tubuh kita Ini contoh daripada minyak Karena rasanya kita ini hidup tanpa minyak kurang abdol gitu ya Garam, minyak Nah disini ada tabel Minyak kelapa itu yang paling berbahaya Jadi makin hijau warna disitu Ini bahayanya makin tinggi Artinya lemak jenuhnya tinggi Kemudian peringkat keduanya mentega Lemak daging Minyak palem Minyak babi Lemak ayam Biji kapas Margarin Kacang Kedelai Minyak olive Dan yang paling bagus itu yang sangat rendah Lemak tidak jenuhnya adalah minyak kanola Kemudian diikuti minyak bunga matahari Kemudian ini akhir dari presentasi saya Taruhlah sebuah pisau pada lehermu Bila besar nafsmu Ini dari Alkitab disebutkan Jadi hati-hati Setiap kita memiliki nafsu yang besar untuk makanan Hati-hati Pisau sudah terletak di leher Kolesterol Kemudian jantung terganggu Stroke Nah kemudian Jangan ingin akan makanannya yang lejat Itu adalah hidangan yang menipu Saya selalu berbicara dengan pasien Kalau pasien masih menginginkan makanan yang enak Biasanya pasien di rumah sakit saya bilang gitu Gimana makanannya? Gak selera makan dok Karena gak enak makanannya Ya Pasien tertawa Sebenarnya makanan yang tidak enak itu Itulah sebenarnya Makanan yang sehat ya Makanan yang sehat biasanya tidak enak Bukan terbalik Sementara makanan yang lejat Kalau kita cari Pasti mengandung penyakit di dalamnya Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini Kiranya Tuhan memberkati kita semua Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!